Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Pada Kesempatan kali ini Saya akan coba Menjelaskan lebih detail Tentang Apa sih itu impedansi Atau Z yang selama ini kita Hitung-hitung ya kemarin-kemarin ya Sebelumnya juga pernah saya jelaskan Tentang impedansi itu Waktu semester 1 Tapi sekarang saya coba Jelaskan ulang lagi dan mudah-mudahan Teman-teman bisa Mengaplikasikannya Nanti dalam perhitungan Nah jadi Seperti yang kalau teman-teman ingat dulu Di semester 1 itu Saya sudah pernah menjelaskan tentang Z Atau impedansi Jadi impedansi itu Adalah Tahanan atau resistansi Pada Rangkaian Arus Bolat balik Atau Alternating current Jadi kalau pada rangkaian AC Resistansinya disebut Impedansi atau Z Dimana Impedansi ini Kalau di rangkaian AC Adalah Resistansi Ditambah Reaktansi Reaktansi Nah reaktansi inilah yang Menyebabkan Nilai impedansi berubah Sesuai dengan frekuensi Teman-teman ingatkan ya Kalau reaktansi itu ada XL dan XC Dimana Nilai dari XL dan XC itu Di dalamnya tergantung frekuensinya Kalau XL kan sama dengan 2 P F L XC 2 1 per 2 P FC Nah ada nilai F disini Artinya Nilai XL dan Nilai XC Itu berubah Sesuai dengan frekuensinya Kalau L sama C nya Nilai komponennya kan sama Misalkan nilainya 5 farad Tapi XC nya bisa berubah Sesuai dengan frekuensinya Nah dimana Itulah yang menyebabkan Reaktansi juga berubah Sesuai dengan frekuensi Impedansi pun berubah Sesuai dengan nilai frekuensinya Jadi Impedansi adalah Resistansi pada n arus bolak balik AC Bisa ditambahkan definisinya Yang Berubah Sesuai Dengan Frekuensinya Fokus konsentrasi Jadi disini Temen temen harus Paham bahwa Impedansi itu nilainya akan berubah Sesuai dengan frekuensinya Nanti kita akan lihat Aplikasinya itu pada Filter nanti Filter frekuensi Oke Nah berikutnya Nilai dari Impedansi itu kan Sebetulnya Bentuknya Kita selama ini mempelajarinya Polar ya Bentuk polar Kalau di EEweb itu ada Polar kan ya Bentuk polar Misalkan 5 Sudut 60 Derajat 10 Sudut 35 Derajat Contoh 25 Sudut Minus 70 Derajat Ataupun Berapa lagi 73 Sudut Minus 35 Derajat Misalkan Contohnya Ini adalah bentuk-bentuk Impedansi dalam Format namanya polar Makanya waktu di EEweb itu namanya Pol Bentuk Pol Oke Nah Sekarang Kita bisa menggambarkan bentuk polar ini Dalam Diagram Fasa Ini sudah saya pernah saya jelaskan juga Diagram Fasa Nah Misalkan 5 Sudut 60 Kita gambar Diagram Fasanya Maksud Maksud dari 5 Sudut 60 Derajat Ini Adalah Kalau 60 Derajat Ini 0 Ya 0 Ini Plus 90 Ini Minus 90 Derajat Kalau disini kan 180 Tapi kita bikin yang sebelah sini Aja dulu Nah 5 Sudut 60 Berarti Sudutnya dari Hitungan dari 0 60 ke atas 60 derajat Misalkan dia Disini ya 60 derajat Sudutnya Dari sini Kita bikin garis Nah Panjang garis ini Adalah 5 Seperti itu Ini adalah Teman-teman Kalau di matematika Dulu belajar Bilangan Imaginer Itu Sama Seperti ini 10 Sudut 35 90 derajat Minus 90 derajat 0 Derajat Minus 35 Ini Sudut 35 Derajat Ini Panjangnya 10 Kemudian 25 Sudut 70 Minus 70 Berarti Kebawah Dihitungan dari 0 Minus 70 Ini Adalah 25 73 Minus 35 Sudut disini Ya Minus 35 7 3 Panjangnya Panjang garis Miringnya Nah Sekarang Polar ini Bisa kita ubah Dalam bentuk Namanya Rektangular Rektangular itu Adalah Dari titik ini Misalkan Kita Pindahkan dia Ke Garis X Sama Y Disini Yang Sebelah Yang Garis Imaginernya Ini Jadi Ini Adalah Garis Real Bilangan Real Atau Bahasa Indusnya Real Gitu Ya Ini Adalah Imaginer Nah Jadi Ini Misalkan Anggaplah X Ini Anggaplah Y Jadi Bentuk 5 Sudut 60 Derajat Itu Kita Ubah Jadi Bisa Kita Ubah Dalam Bentuk Rektangular Misalkan Menjadi X Ditambah I Y X Ditambah Y Itu Imaginer X Ditambah Y Nah Cara Mencarinya Tentu Pakai Rumus Trigonometri Tapi Teman-teman Bisa Langsung Menggunakan EE Web Ataupun Nanti Kita Menggunakan Hyper Scientific Calculator Untuk Mencari Langsung Bentuk Rektangular Misalkan Kita Pakai EE Web Awalnya Kan Ini Deck Pol N Sekarang Kita Coba Masukkan 5 Ini Pakai Dalam Kurung 5 Eh Sorry Dalam Kurung 5 Sudut 60 Sekarang Kita Ubah Ini Sama Dengan Dulu 5 Sudut 60 Kita Ubah Jadi Rekt Pol Kita Ganti Rekt Jadinya 2,5 Plus 4,3 I Tinggal Ubah Ini Pol Rekt Pol Rekt Kalau Pol Ini Bentuk Polinomial Atau Bentuk Polar Sorry Bentuk Polar Form Bentuk Polar Kemudian Ini Bentuk Rektangular Bentuk Dibilangan Koordinat 25 Ditambah 4,3 I Berarti Ini Ini Adalah 2,5 Ditambah 4,3 I Jadi Disininya Adalah Nilai X Itu 2,5 Nilai Disininya Adalah 4,3 Itu Maksudnya Dari Bentuk Polar Bentuk Rektangular Kita Coba Satu Lagi 10,3,5 10,3,5 Ini Jadi 10 Ini Jadi 35 Oke 8,19 Atau 8,2 Ditambah 5,74 I 8,2 Ditambah 5,74 I Berarti Disini Nilainya Di bawah Adalah Nilai Real Adalah 8,2 Nilai Y Adalah 4,5 5,74 5,74 5,74 Atau Bentuk Rektangular Ini adalah 8,2 Ditambah 5,74 I Nah Ini Dalam Impedansi Bagaimana Aplikasinya Sudut Yang Garis X Ini Garis 0 Ini Yang Mendatar Itu Adalah Nilai R Ingat Garis Mendatar Adalah Nilai R Sedangkan Garis Yang Tegak Atau Vertikal Itu Adalah Nilai X Atau Reaktansi Makanya Kalau Misalkan Kita Nulis R Dia Sudut 0 R Sudut 0 Kan Disini R Itu Misalkan 5 Sudut 0 Berarti Sudut 0 Dia Di Bawah 5 Panjang 5 Nah Kalau Yang Garis Vertikal Adalah X Berarti Yang Sudut 90 Adalah Yang Keatas Dan Itu Adalah XL Sedangkan Yang Kebawah Adalah Sudut Minus 90 Adalah XC Jadi XL Misalkan XL 5 Sudut 90 Artinya 90 Dari 0 Keatas Kan 90 Nah Ini Adalah XL 5 Sedangkan XC 5 Sudut Minus 90 Adalah Nilai Yang Di Bawah Minus 90 Ini 5 Nah Ini Adalah Nilai R Mendatar Nilai XL Garis Yang Keatas Nilai XC Garis Yang Kebawah Nah Artinya Kalau Misalkan Tadi Nilai Z 5 Sudut 60 Derajat Maka Kita Bisa Langsung Dapatkan Nilai R Dan Nilai Gabungan Antara XL XL Dan XC Jadi Kalau Keatas Kalau Udah Dalam Bentuk Z Ini Bisa Jadi Udah Percampuran Antara XL Dan XC Tergantung Rangkaiannya Coba Misalkan Yang Ini 25 Sudut Minus 70 Kita Bisa Pake Hyperscientific Kalkulator Kita Coba 25 Kalau Ini Kalau Di Hyperscientific Kalkulator Nggak Pake Kurung Sudutnya Minus Kalau Minus Dia Baru Pake Kurung Minus 70 Sorry 25 Sudut Minus 70 Ini Dalam Bentuk Polar Rektangular 8,5 Kita Bisa Klik More Aja Nah Ini Kita Bisa Lihat Ininya Polar Koordinat Nya 25 Sudut Minus 70 Nah Ini Bisa Kita Lihat Kompleks Plainnya Itu Adalah Bentuk Diagram Fasanya Sama Ya Itu Di bawah Jadi Dia X Nya Adalah 8,5 Kemudian Y Nya Adalah 23 3 Ya 8,5 Result As Fraction Or Expression 8,5 Sama Minus 23,5 I Ini Bentuk Yang Di bawah Berarti Dia Ini 23 23 23,5 Ya Tadi Terus 8 Sekitar 8 Artinya Kalau Kita Misalkan Diketahuinya Adalah Z 25 Minus 70 Kita Bisa Langsung Dapat Nilai R Nya Adalah 8 Nilai R Adalah 8 Sedangkan Plus 23 Nya Adalah Nilai X Tapi Belum Tentu XL XC Kalau Di dalam Metron Terdiar R LC Artinya X Ini Adalah Menggabungan Antara XL XC Satu Lagi 73 Sudut 35 73 Sudut 35 73 Sudut Minus 35 Nah Hasil Rektangulernya Adalah 59 7 Atau 60 Minus 4 1 8 5 9 Kita Pakai 3 Gak penting Aja Ya 8 Ditambah Eh Dikurang Dikurang 41 9 I Lihat bentuk Ininya Kompleks Plainnya Seperti Itu Ini Jadi Tadi Lupa Ini Min Kalau D kebawah Pasti I Adalah Minus Nah Ini Berarti Nilai R Nya Adalah 59 8 Dikurang Ini Adalah Nilai X Nya Oke Nah Sekarang Kita Coba Bentuk Soalnya Adalah Permasalahan Ada Misalkan Suatu Rangkaian Misalkan RL Gak ada J nya ya Suatu Rangkaian RL Memiliki Impedansi Sebesar 26 Sudut 85 Derajat Nah Disini Kita Diminta Tentukan Nilai Tentukan Nilai Resistansi Dan Kalau L Berarti Reaktansi Induktif Induktif Nah Cuma Diketahui Nilai Z nya 26 Sudut 85 Tentukan Nilai Resistansi Dan Reaktansi Induktif Berarti Kalau kita Lihat Z sama Dengan 26 Sudut 85 Derajat Berapa Nilai R Dan Nilai XL nya Ini Tinggal Kita Mau Mau Pake Eweb Atau Mau Pake Hyperscientifical Quater Juga Boleh Terserah Kalau Di Eweb Kita Masukkan 26 Sudut 85 Sama 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 Dengan 26 Sudut 85 Kita Ganti Pol Dengan Rack Dia Jadi 2,2 2,27 Ditambah Z sama Dengan 2,27 Ditambah 25,9 I Artinya Nilai R nya Adalah 2,27 Nilai XL Karena Dia tidak ada C Langsung aja XL nya 25,9 Dari sini Kita Dapat R Sama Dengan 2,27 Ohm XL Sama Dengan 25,9 Ohm Ini Ohm Nah Seperti Itu Nah Sekarang Bagaimana Kalau Misalkan Rangkaian RLC Suatu Rangkaian RLC Memiliki Impedansi Sebesar 27 Sudut 10 Derajat Nanti Kalau Ini Biasanya Diketahui Salah Satu Dari Reaktansinya Dan Reaktansi Kapasitif Sebesar Sebesar 35 Eh sorry Ini Reaktansi Induktif Kita Punya Reaktansi Induktif Sebentar Ini Kapasitif 35 Ohm Nah Yang ditanya Adalah Berapa Nilai Resistansi Dan Reaktansi Induktif Nah Kalau Seperti Ini Di Rangkaian RLC Z 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 Kita Ubah Dalam Bentuk Rektangular 27 Sudut 10 Nah Langsung Dapat 26 6 Ditambah 4,69 I Berarti nilai R nya Kita dapat 26,6 Kemudian nilai X nya 4,69 4,69 Nah sekarang Karena kita Nilai X itu adalah Nilai X ini adalah Campuran dari XL Dikurang XC Berarti kita bisa dapat XL nya Sama dengan X Ditambah XC Sama dengan 4,69 Ditambah 35 Ohm Sama dengan 39,7 Ohm Nah ini adalah Dapat XL nya Begitu Teman-teman semuanya Kalau ada yang ditanyakan Bisa langsung DM saya Tentang penjelasan lebih lanjut Tentang Ipedansi Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati